Shalom, menjuah-juah, manbantakrina, kaum orang tua kami, Bapak Nande, bagai peturan rasenina ibas gelar Tuhan Yesus, salam sehat bas aku nari, sal salina dalam rasa purba ira maunari. Bapak Nande turun senina, sekalenda aku ngajuk kita kerina, guna mugikan suada khutbah alu tema, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Sopi lengai mulai, mari ras kita artoto, kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Pada hari ini Bapak, kami akan mendengarkan firmanmu, urapi dan penuh hati kami ya Bapak, untuk kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekalangan Tuhan Yesus Kristus, mari sibuka Alkitab Ta, ibas kitab Jeremia Sada, ayat 5, sehwaluh. Kubacakan manbantakrina, ibas bahasa Indonesia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun yang kau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita berpikir, untuk apa sih sebenarnya kita ini dilahirkan? Mungkin sebagian besar dari kita tidak berpikir sejauh itu. Atau mungkin kita berpikir bahwa kita dilahirkan hanya sebatas buah dari perkawinan antara kedua orang tua kita. Atau mungkin juga justru dari kita ada yang tidak pernah memikirkan untuk apa sebenarnya dirinya dilahirkan. Tapi hari ini, melalui firman Tuhan, kita akan mengerti, kita akan memahami bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang baik, tidak pernah mencanangkan satu hal pun tanpa tujuan. Bahkan ketika Tuhan mencanangkan kelahiran kita, Tuhan memiliki tujuan dan maksud tertentu dalam kehidupan kita. Dan yang kita percaya dan kita pegang teguh, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan damai sejahtera bagi kehidupan anak-anaknya. Tapi saudara, seharusnya ketika kita sadar, ketika kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita seharusnya bersyukur bahwa kita ada, kita dilahirkan dan ditetapkan untuk suatu tujuan yang baik. Tapi yang kita lihat hingga hari ini, masih begitu banyak dari kita yang kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur akan keberadaannya menciptakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Banyak dari kita yang mengeluh, kita katakan, Tuhan aku tidak pandai berbicara Bapak, aku tidak sepuluh teman-temanku, aku tidak menarik, bahkan aku memiliki banyak kekurangan. Begitu juga yang dilakukan dan dialami oleh Jeremia, saudara. Tapi siapakah Jeremia itu? Saudara yang kekasih, Jeremia adalah seorang Nabi Allah yang berkarya sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel. Dan melalui firman ini kita tahu bahwa Jeremia adalah sosok yang Tuhan tetapkan menjadi Nabi sebelum ia dilahirkan ke dunia, sebelum ia dibentuk di dalam rahi ibunya. Tuhan telah menetapkan dia menjadi Nabi bagi bangsa-bangsa. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan pula menetapkan kita sama seperti Jeremia. Sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum kita dibentuk di dalam rahi ibu kita, kita sudah ditetapkan Tuhan untuk suatu tujuan yang baik dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi saudara, apa yang Jeremia katakan kepada Tuhan? Justru ia menanggapi firman Tuhan dengan mengutarakan kekurangannya. Dia katakan, Tuhan aku masih muda Bapak. Aku tidak pandai berbicara. Begitu pula dengan kita, kita seringkali menolak berbagai bentuk tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Contohnya, ketika di sekolah minggu, kakak guru kita meminta kita menjadi MC, Mesti kita katakan, jangan aku kak, aku malu, aku tidak tahu mau ngomong apa kak. Atau ketika kakak guru kita meminta kita menjadi pendoa syafaat, kita katakan, jangan aku kak yang lain saja, dia lebih bisa. Jadi menurut kita, apakah alasan Jeremia itu merupakan alasan yang dibuat-buat? Seperti kita yang menolak, Jeremia pun menolak, lalu apakah Jeremia itu merupakan alasan yang dibuat-buat? Menurut saya tidak. Wajar bukan? Ketika kita diperintahkan untuk memimpin suatu bangsa yang kita tidak tahu apa-apa, kita belum mengerti apa-apa, karena kita masih terlalu muda. Saya yakin, pasti kita akan mengucapkan hal yang sama seperti yang Jeremia katakan. Tapi kita lihat, saudara, apa yang Tuhan katakan. Tuhan berjanji kepada Jeremia dan Tuhan meneguhkan Jeremia untuk apa? Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Saudara yang kekasih, hal ini pula yang harus kita pegang, yang harus kita percaya. Bahwa ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan suatu tugas, kita tidak perlu takut, sebab Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan yang akan menolong kita, bahwa Tuhan yang akan menyertai kita, bahwa Tuhan yang akan menopang dan memampukan kita untuk menjadi berkat, untuk melakukan tugas layanan dimanapun kita berada. Karena yang Tuhan inginkan, anak-anaknya menjadi berkat dimanapun berada. Tapi bagaimana sih cara kita untuk menjadi berkat seperti yang Tuhan rindukan? Di rumah misalnya, apakah perkataan kita menyenangkan hati orang tua kita, kakak adik kita, sikap kita, tingkah laku kita? Apakah menunjukkan sikap yang sopan dan hormat kepada orang tua kita? Atau di sekolah, ketika kita menemukan banyak teman-teman yang mencontek, lalu bagaimana ketika kita dituntut untuk menjadi berkat sebagai anak Tuhan? Jangan mencontek. Lalu hanya sebatas itu? Tidak, teman-teman. Dalam pergaulan remaja kita, kita melihat, sudah terlalu banyak remaja yang jatuh ke dalam dosa. Tapi firman Tuhan katakan apa? Untuk kita menjadi berkat, kata Tuhan, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. oleh pembaharuan budimu. Jadi untuk menjadi berkat, kita tidak boleh kompromi dengan apapun itu bentuk alasannya. Kita harus berani mengambil sikap untuk menjadi berkat, tapi dengan penyertaan Tuhan. Lalu hanya di sekolah, di rumah, dan di teman-teman pergaulan kita, tidak. Tidak. Di gereja, khususnya sekolah minggu, di masyarakat, dimanapun kita berada, kapanpun itu waktunya, kita harus menjadi berkat. tapi sanggupkah kita menjadi berkat, kita sanggup dengan penyertaan Tuhan saja. jadi mulai dari sekarang, lakukanlah tugas pelayanan yang harus kita lakukan. Jadilah berkat dengan penyertaan Tuhan. kita mampu melakukannya menjadi berkat di manapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, kita berdoa. terima kasih Bapak yang baik untuk segala berkat Tuhan, biar mani Tuhan telah dimeteraihkan dalam hati kami Tuhan, Urapi, dan meteraikan dalam hati kami sepenuhnya hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.